Ya, Pak Sudya dan Masaikulisipu, saya datang dari Sulawesi Pada Pak Sudya, Tadi Pak Sudya merupakan, tadi Pak Sudya merupakan, Aku sudah menemukan teman-teman dari BKS, Ini tadi adakah, apa ya, memberikan atau perintahan masukan dari BKS Terkait kondisi politik ke depan sebaiknya BKS seperti apa, Dan mungkin Pak Sudya juga memberikan masukan seperti apa ya, Masa Pilpres ini, BKS, BKS, Pak Sudya. Yang kedua, ini kan tadi disampaikan juga, Tadi Pak Iseksen juga menyampaikan bahwa pelaburasi BKS dan BKS inginnya dibawa ke kebelanjutan, Apakah tadi juga dibahas soal mungkin nanti penuh uang, Sejauh apa penuh uang dengan sebuah BKS bekerjasama di BKI, Dan apakah sudah ada beberapa nama yang sudah dibahas seperti itu, Pak Sudya. Baik, banyak hal, banyak sekali, kita sudah bisa rekan diskusi ini, Tidak mana saja, Pak Sudya. Sejujurnya memang demikian, Yang kita cari adalah titik umur selalu. Kita memahami ini, tentu tidak semuanya, Kita memiliki kesamaan. Tetapi bukan perbedaannya yang kita cari, Dan kita buat semuanya lupa, Tapi justru mencari titik kesamaan-kesamaan yang memungkinkan. Tidak ada, dengan kerjasama dengan BK, Secara spontan saya katakan tadi, Kita dalam beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan, Tidak bisa sebutkan dari penyawaan. Tidak ada, Maksudnya kita pasti telah setelah bersama dengan BK, BK. Ini memanglah. Bagaimana arahnya nanti, Apakah ini ada di, Tadi maksudnya pasti, Apakah ini masuk dalam pemerintahnya atau dalam pemerintahnya. Nah, kita sedang kagik bersama juga. Jadi, belum sampai ke tahap pahaya. Saya mulai katakan sama teman-teman PKS, Coba mengungkinkan baik-baik, Apa yang terbaik bagi dunia ini, PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Tapi bagi saya, yang saya pahami, Ada kesamaan PKS yang lain di Nasdem itu, Apa kesamanya? Siap dua-duanya. Saya kira tadi, Sudah banyak kebahasan-kebahasan. Saya kira tadi sudah banyak kebahasan-kebahasan, Namun tadi, kita ingin mencoba merujukkan pada titik-titik teman. Kita di Pilkara, ya kita juga menyepakati beberapa daerah yang memang kita akan masuk sama-sama. Nah, tentu ini awal dari kesamaan, ke depan yang harus kita lakukan. Namun kaitan dengan tadi, Masalah ke depan. Kita akan seperti apa? Masukan-masukan dari konsumen baru sebagai sebuah usaha luar biasa. Dan ini, saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DTPP ini. Lewat pimpinan tingkat pusat. Dan itulah nanti akan memutuskan akal strategis bagi kepentingan apakah akan mengandalkan koalisi atau oposisi. Pak, mengenai pertemuan Pak Ahmad Ahli dengan Prabowo, kata Pak Dasko ada kabar gembira. Apakah berarti Nasdaq merapat ke Pak Prabowo? Pak, mengenai pertemuan Pak Ahmad Ahli yang sudah berjalan di suatu hari ini. Mungkin-mungkin Bu Ahli mungkin ada rencana hajatan yang sudah personal ingin menyampaikan. Itu yang saya paham dan saya tahu itu juga. Bisa tanya, Pak, selamatkan. Terima kasih telah menonton!